Jangan anggap enteng atau remeh masalah sakit pinggang kita yang sehari-hari, tapi ternyata itu bisa berakibat fatal untuk kemudian hari. Banyak masalah-masalah, penyakit, sarap kejepit, dan bisa mengganggu segala macam bentuk kegiatan. Nah, terapi, biasanya penyembuhannya dengan terapi ya Pak ya? Panjang, lama, dan kemudian juga bolak-balik biaya juga ya. Takes time lah pokoknya. Tapi kalau dengan ini terapinya sama nih sebenarnya, tujuan utamanya adalah mengembalikan porsi tubuh kita sehingga terhindar dari penyakit-penyakit itu. Posisi. Jadi posisi tubuh kita itu dikembalikan atau postur tubuh kita dikembalikan. Yang benar itu kan adalah yang kayak teri nih pemirsa ya, mesti tegang. Ini sekarang saya lagi on air aja, tapi nanti begitu-begini lagi Pak Suki bilang, nggak boleh harus tegang, harus tegang. Aduh, semacam putri Indonesia. Tapi sebenarnya harus seperti ini ya Pak ya? Harus seperti ini. Dibantu dengan ini bisa lebih sempurna lagi. Pak, boleh Pak ditunjukin caranya seperti apa? Saya tunjukin cara pakenya mungkin ya, jadi pemirsa mungkin penasaran cara pakenya gimana. Ini gampang ya, jadi buka aja seperti ini, kemudian saya berdiri ini pemirsa ya. Nah pemirsa bisa lihat nih ya, saya tarik ini pemirsa bisa lihat ada mereknya, ini yang di kanan. Ya yang ada merek jedonya di kanan, kemudian ini kasih di pinggang kita ya. Nah ini kasih di pinggang kita, yang belakang ya tulangannya istilahnya. Nah itu kasih di pinggang, nah kemudian ini tinggal di ini aja velcro-nya. Velcro-nya dipasang. Krakat-krakat kalau saya bilang. Krakat-krakat ya kalau Terry bilang. Nah kemudian kita tarik ininya nih. Nah kita tarik ininya ya. Nah ini kita tarik ya, pemirsa mungkin lihat belakangnya. Nah dia akan menyangga. Ketarik. Nah. Ini kemudian setelah menyangga, kemudian kita ini aja. Ya kemudian kita masukin velcro lagi, udah jadi. Ini sudah menjadi menyangga. Nah ini kalau dipakai di dalam baju juga nggak akan kelihatan. Nggak akan ganggu penampilan. Nggak akan mengganggu penampilan. Dan pemirsa juga bisa lihat. Saya pakai juga ngomongnya nggak, nggak jadi ngos-ngosan, nggak jadi nafasnya terganggu. Enggak. Karena ini tidak mengganggu pernafasan. Iya, iya. Nggak usah berdiri. Makanya saya duduk sampai duduk juga bisa nih pakai ya. Kayak pakai apa ya, korset ibu hamil lah. Ibaratnya yang muter-muter stagen ya, stagen. Tapi lebih gampang gitu. Kalau stagen kan pakainya mesti panjang, mesti berapa menit. Mesti satu kampung ya pakainya juga. Ini cuma tinggal kayak pakai sabuk aja. Dan senangnya tuh saya begitu ditarik, wah langsung kenceng gitu. Udah deh. Nah kita tahu nggak sih kalau korset-korset gitu ya pak ya. Pakainya biasanya problemnya di saat memakainya. Minta ampun memakainya. Ini sebenarnya yang saya bikin jatuh cinta. Ini ada ini ya, ditarikannya loh. Jadi pakainya mah nggak perlu kenceng-kenceng dulu aja. Tinggal ditarik. Sudah deh. Udah, dan dia akan menampil dengan sempurna. Jadi tegak. Semacam itu tadi Miss World. Apa segala macam ya pak ya. Jadi pemirsa Terry baru ngeliat saya aja udah langsung bisa pakai. Apalagi pemirsa. Dan ini pengalaman pribadi. Saya punya anak perempuan dua-duanya ya. Pada saat mereka beranjak dewasa, mereka mulai berubah bentuk tubuhnya ya. Itu mereka malu. Mereka cenderung, mungkin Terry juga punya pengalaman itu pemirsa. Pemirsa juga mungkin punya. Mereka nunduk. Gini biasanya. Dan nyembunyikan dadanya karena malu. Ya kan? Ya ya ya. Nah ini kalau dibiarin, itu yang akan menjadi kiposis atau bungkuk. Oh ya ya. Ya kalau dibiarin ya. Kalau dibiarin berkelanjutan. Nah kalau pakai ini, dia nggak bisa bungkuk. Terry nggak bisa bungkuk pemirsa. Ya ya. Kalau pakainya benar, dia mau bungkuk begini ditahan. Eh ya gimana orang ada ini dan ada ini juga. Di kan belakang ada ya. Sama mungkin anak-anak yang membawa barang-barang terlalu berat kan. Biasanya tas, laptop, apa segala zaman sekarang ya. Ini juga bisa mengakibatkan kanan-kiri itu jadi nggak seimbang gitu Pak. Betul. Ya kan? Nah ini ada satu trik lagi pemirsa ya. Untuk melihat kita sekaligusis apa enggak ya. Karena sekarang ini kan, zaman sekarang ini tas makin mahal makin berat. Ya saya tahu ya begini nih pemirsa. Makin mahal makin berat. Wah kulitnya kulit buah ya, kulit apa ya kan. Nah itu, dan biasanya wanita cenderung kalau misalnya bawa tas di kanan, di kanan terus. Nggak pernah kanan-kiri. Akhirnya di kanan-kanan terus biasanya. Selempangnya juga kanan-kanan. Itu bergerak juga kanan terus. Itu menyebabkan sekaligusis. Hah? Iya. Miring. Nah sekarang kalau mau tahu, kita sekaligusis apa enggak? Paling gampang nggak usah ke dokter. Ambil dua timbangan ya. Ambil dua timbangan, kaki kiri di timbangan yang satu, kaki kanan di timbangan yang satu. Kemudian berdiri ya. Berdiri ke mana. Lihat berat mana. Oh gitu. Paling gampang udah. Oh iya iya iya. Jadi akan kelihatan kalau misalnya berat yang kanan ya, berarti dia cenderung miring ke kanan. Oh iya iya. Atau kalau misalnya mau juga ya, berdiri di kaca, kasih garis. Nah kalau nggak dikasih garis nggak kelihatan. Kalau dikasih garis akan kelihatan tuh, iya gue miring ke kanan ya. Itu berarti sekaligusis. Oh aduh aduh gampang ya ternyata ya untuk kita tahu. Waspada sejak dini sekaligusis atau tidak. Jadi maksudnya simbang atau tidak tubuh kita lebih banyak yang mana pergerakannya. Tapi ternyata iya itu pengaruh. Mungkin berpikir ah saya kanan saya lebih kuat. Biasanya kan gitu. Kanan makinnya lebih kuat di mana. Lebih kuat di kanan. Tapi bukan masalah kuat atau tidak kuat. Tapi itu masalah tulang yang akan berubah pelan-pelan. Jadi seperti ini. Iya dan dia akan cenderung terus. Kalau sudah miring dia akan jadi terus. Apalagi dalam masa pertumbuhan ya. Nah kalau dengan jedo power back ini akan dibantu untuk dikoreksi. Lurus lagi. Iya. Jadi akan dibantu untuk dikoreksi jadi lurus lagi. Karena dia kan cenderung. Kalau sudah miring kan bisa jadi kekenakan miring. Kalau misalnya jadi tegak jadi sakit. Nah kalau dengan ini akan dikoreksi. Dipaksa untuk tegak. Kalau sakit itu berarti sudah bermasalah ya Pak. Yes. Itu bahaya ya. Itu bahaya. Dan sekali lagi tidak hanya bentuk. Maksudnya berpikir ah gak apa-apa lah tulang ini gitu. Tapi dari tulang itu sebenarnya ada saraf-saraf yang bisa mengakibatkan banyak dari bagian tubuh kita yang bermasalah jadinya. Iya itu susunan saraf pusat. Di belakang itu susunan saraf pusat. Nah coba deh kalau Pak Mirsa lihat ya. Zaman dulu itu putri-putri Indonesia. Eh putri-putri zaman dulu putri-putri Eropa. Putri-putri perajaan ya. Itu kan kalau pakai korset. Waduh dia mesti pegangan di tiang ya. Kemudian yang pakai satu kampung. Tarik kanan tarik kiri. Ini sebenarnya prinsipnya sama. Cuma sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Sehingga tinggal tarik satu ini aja. Tariknya juga satu jari ini tadi tuh. Nah satu jari aja. Nah Pak Mirsa bisa lihat ya. Enteng sekali gitu loh. Dan velcro-nya. Waduh udah jangan khawatir deh Pak Mirsa. Kuat banget ini. Velcro-nya nggak akan bisa copot. Iya ya Anda berpikir aduh itu velcro. Kalau saya nyebutnya ini kereket-kereketan ya. Kereket-kereketan. Itu bisa lama-lama bisa lepas atau enggak. Enggak ternyata dia apa ya. Menempel. Menempel dengan sempurna. Mengikat dengan sempurna. Karena kualitasnya kualitas. Tadi Korea ya Pak ya. Nah jadi ini memang rahasia dari artis-artis Korea selama ini gitu ya. Kenapa mereka badannya bagus. Langsing-langsing juga jadinya ya Pak ya. Karena tadi juga saya jadi ingat ada biomagnetik. Ini bisa melancarkan perdara-dara. Jadi otomatis juga bagian pinggang kita yang ingin lebih kecil juga bisa dibantu dong Pak. Betul sekali. Wow. Dan ini saya dapat dari teman saya nih. Teman saya mau pakai taksedo ya. Karena perutnya udah muncul ya susah pakenya. Nah dia pakai ini. Buat jadi kayak korset buat cowok. Taksedonya muat lagi katanya. Dia terima kasih sama saya. Saya bilang saya nggak kepikir malah buat pakai taksedo. Iya. Iya selain ini bonusnya lah ya. Bonus fungsinya adalah sebagai bisa korset. Ngecilin perut. Tapi yang penting menyehatkan. Itu dia AIDS. Kita masih punya waktu lagi untuk membahas lebih dalam lagi. Betul pentingnya masalah pinggang, kesehatan kita, tulang belakang, saraf, dan lain-lain setelah yang satu ini. Selamat menikmati.